Tingkat stres akibat tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi di Jakarta menyebabkan gangguan kejiwaan bagi beberapa warganya. Sejumlah pengamat menilai kemacetan menjadi salah satu faktor pencetus gangguan tersebut. Pasalnya para warga harus menghabiskan waktu berjam-jam saat berangkat ke kantor dan pulang ke rumah. Karena makin padatnya kendaraan yang juga menimbulkan polusi udara hingga 80%. Wakil Geburur DKI Jakarta Sandiagia Uno mengungkapkan sekitar 4.000 warga mengalami gangguan jiwa dan perlu perawatan. Bahkan 10% diantaranya perlu rawat inap untuk mencegah berbagai kemungkinan terburuk termasuk tindakan bunuh diri. Meraknya kasus bunuh diri, persekusi, kekerasan kepada anak dan perempuan juga merupakan puncak gunung es dari masalah kesehatan jiwa. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menenggulangi masalah tersebut dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan RSKD Durensawit dengan membangun Jakarta Institute for Mental Health untuk penangani fenomena orang dengan gangguan jiwa. Selain sosialisasi dari pemerintah, tentunya keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dapat saling terbuka agar tingkat stres yang dapat dialami dapat berkurang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Sekitar 4.000 warga Jakarta diduga alami gangguan jiwa. Bahkan Pemprov Jakarta menilai 10% diantaranya perlu dirawat intensif. Adanya tekanan sosial, ekonomi yang tinggi menjadi salah satu faktor pencetusnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, dan untuk membahas topik itu telah hadir di Studio Berita 1 Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Dinas Kesehatan Jakarta Ibu Widya Stuti dan juga ada sosiolog Musni Umar. Pak Musni Umar, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami Ibu Widya. Selamat siang. Selamat siang. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan tertera di layar televisi Anda. Ini kita tanya ke Ibu Widya dulu. Ini kalau kita bicara soal data, ini Bu Widya yang megang nih soalnya nih. Ini angka 4 ribu, ini yang disebut sama Pak Sandiaga Uno ya. Ini sebetulnya memang data dari Dinas Kesehatan? Ya. Sebenarnya masalah program pelayanan kesehatan jiwa masyarakat ini bukan hal baru, sudah lama ada. Hanya memang pada tahun 2016 ada Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM bidang kesehatan, standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Di mana dari 12 SPM tadi, salah satunya adalah kesehatan jiwa. Artinya mandatori bahwa pemerintah daerah harus mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya. Kami menurunkan tim yang sudah kami latih di tiap kecamatan. Untuk? Untuk door to door, mencari orang dengan masalah gangguan. Oke, artinya mereka bisa melakukan deteksi? Ya, secara dini dengan instrumen yang kita coba create. Dan kami dibantu oleh beberapa institusi. Ada Prof Budi Keliat yang selama ini mendampiin kita. Kita memberikan pelatihan kepada tim kita dulu di puskesmas. Tiap puskesmas, satu dokter dan satu perawat. Kita berikan pembekalan. Kemudian kita terjunkan ke lapangan mencari. Dan dari Januari sampai dengan Desember 2017, kami menemukan sebanyak 4.690. Oh, lebih dari 4.690 sebetulnya. 4.690 orang dengan gangguan kesehatan jiwa berat. Oke, dengan angka 4.600 itu memang betul dikatakan ada 10 persennya. Iya, jadi dari 4.690 itu memang sebagian sudah dirawat di rumah sakit. Sebagian sudah bisa rawat jalan di masyarakat, dikembalikan kepada keluarga. Karena pada dasarnya kondisi, kondisi yang lingkungan yang kondusif lah yang akan mendorong untuk menjadi bisa kembali. Seperti yang diharapkan. Oh, oke. Kemarin rumah Dora sempat didatengin nggak? Nggak dicek, nggak ketahuan berarti ya? Nggak ketahuan berarti. Nggak mampir soalnya. Pak Musni, ini gejala yang biasa nggak sih kalau untuk kita bicara ibu kota gitu, DKI Jakarta? Dengan jumlah yang 5.000, 4.600, hampir 5.000 yang terkena gangguan jiwa. Ya, sebenarnya tidak bisa kita ngatakan itu normal ya. Ya, tapi kita tahu ini Jakarta banyak sekali masalah. Kita meninggalkan rumah saja, sejak kita keluar dari rumah itu sudah didramacet. Jadi didramacet, jadi terpaksa orang harus meninggalkan rumah jam 5 atau selamat-lambatnya jam 6 untuk mengurangi didramacet. Janganlah keluar rumah Pak Musni, bangun tidur langsung masalah. Ya, betul. Jadi udah mengalami stres, aku terlambat. Jadi kapan harus sarapan, harus mandi, harus apa. Jadi ini memang ini persoalan yang luar biasa dihadapi Jakarta. Dan apalagi kita tahu sekarang, tengah membangun ya MRT di berbagai jalan protokol itu macetnya luar biasa. Belum juga kita kalau lewat di daerah ini apa, Rasuna Said, itu Kudingan, itu juga macetnya luar biasa. Jadi kalau memang kita tidak kuat mental, memang itu stres luar biasa. Kalau orang yang bekerja tepat-tepat waktu, terlambat itu lebih ini lagi, stres lagi tiap hari dia mengalami stres. Lama-lama gangguan jiwa dia alami. Pak Musni, maaf, gangguan jiwa itu bisa dikatakan tidak hanya gila, tapi mungkin tingkat stres yang tinggi bisa dikategorikan gangguan jiwa. Saya kira begitu, sebab setelah stres itu ada depresi, nanti ibu dokter yang akan menjelaskan itu. Tapi yang kita alami, yang kita alami itu kondisinya seperti itu. Belum lagi. Itu kan di DKI ini menurut laporan dari gubernur ya, informasi dari gubernur itu ada 220 kampung yang padat dan kumuh dan miskin di situ. Itu juga, karena saya beberapa kali melakukan penelitian itu juga stres luar biasa. Karena ini, gantian tidur. Minggu lalu saya ada acara di ini, di Bokor yang diadakan oleh Kes Bampol, DKI. Itu orang-orang cerita, ketua RT-nya, ketua RW-nya. Dan itu anak-anak yang dihadirkan, yang suka tawuran, itu dia bilang, mereka kita stres, bagaimana katanya. Kita gantian tidur, bayangin itu. Di rumah maksudnya? Gantian tidur, karena rumahnya sempit, tidak memuat untuk tinggal satu keluarga. Keluarganya itu sudah beranak pina. Nah, jadi mereka itu bapaknya tidur duluan, setelah malam-malam itu mungkin dia bangun, anak-anaknya itu disuruh masuk tidur. Tapi anaknya itu tidur sampai pagi. Jadi itu juga problem, kenapa mereka itu walaupun diada KJP untuk sekolah, tidak bisa mereka sekolah. Maka rata-rata pendidikan mereka itu hanya tamat SMP. Bahkan tidak tamat SMP. Nah, orang-orang kayak begitu, tiap hari duduk-duduk begitu, nggak ada kerjaan. Itu stresnya luar biasa. Kayak ini barangkali gini, saya ngebayangin kayak gitu, kenapa lulus SMP? Itu kan pelajaran SMA luar biasa beratnya itu, Pak. Memang betul. Udah, maaf, mungkin sehari-hari sudah terbebani dengan pelajaran SMA juga tambah beban juga. Jadi tambah ini mungkin ya. Kita akan sambung ini nanti Bu Widi dan juga Pak Ustri di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstock masih akan kembali.